Assalamualaikum video kali ini saya mau bereskan lemari dapur dilanjutkan membuat pencok kacang panjang menurut saya lemari dapur ini paling cepat berantakan terkadang tepung yang berceceran membuat alas lemari jadi kotor oke, pertama-tama kita keluarkan semua isian lemari kita pilih mana saja bahan makanan yang masih akan dipakai dan yang tidak terpakai lagi terkadang ada beberapa bumbu masakan yang jarang dipakai seperti kapulaga, bunga lawang dan lainnya, jadi sekarang kita pilih dan simpan bumbu mana saja yang masih bagus untuk lemari dapur ini saya menggunakan alas dari plastik tujuannya agar kayu lemari tetap bersih kecap yang menempel dan serbuk-serbuk dari bumbu yang tidak sengaja tumpah, jadi tidak akan merusak warna kayu lemari untuk lemarinya, saya hanya lap-lap sedikit dan untuk alas plastiknya saya cuci, kemudian saya keringkan dan pakai kembali lemarinya sudah bersih tinggal susun barang-barang yang sudah dipilih sebelumnya untuk tepung yang sudah terpakai agar terlihat lebih rapi saya masukkan ke dalam kotak plastik besar kemudian saya tutup dan simpan paling pojok untuk bumbu dapurnya pun saya pakaikan kotak agar penyimpanannya lebih teratur Alhamdulillah beres-beres sudah selesai sekarang lemarinya lebih rapi dan memudahkan saya untuk mengambil bumbu dapur karena tidak menumpuk seperti sebelumnya sekarang kita buat pencok kacang panjang ya pertama-tama saya cuci dan potong 3 buah kacang panjang buang ujung-ujungnya kemudian potong-potong sekitar setengah cm atau sesuai selera jika ada kemangi boleh ditambahkan ya kemangi membuat pencok kacang menjadi lebih enak dan wangi setelah selesai sisihkan terlebih dahulu dan siapkan bumbu halus bumbu halusnya 1 buah cili api 1 ruas kencur 1 siung bawang putih sedikit asam jawa gula merah serta garam secukupnya haluskan semua bumbu-bumbu tadi kemudian setelah halus masukkan kacang panjang yang sudah dipotong sebelumnya penyet-penyet sedikit agar bumbu meresap kemudian aduk rata kebetulan pagi ini saya buat ikan goreng dimakan dengan pencok kacang panjang serta nasi hangat cocok banget loh terima kasih sudah menonton videonya semoga bermanfaat